Ayah, ketika dulu suamiku mengucapkan ijab kabul, aku melihat air matamu mengalir deras. Aku tahu ya, rasa yang ada di hatimu bercampur antara bahagia, sedih dan khawatir. Aku pun tahu ya, begitu banyak yang ingin kau sampaikan kepada suamiku, karena beban dan tanggung jawabmu terhadapku telah berpindah kepadanya. Dan kau tahu bahwa putrimu ini akan segera dibawanya jauh darimu. Ayah, kaulah cinta pertamaku, akan tetapi kau pun selalu berpesan kepadaku, taatilah suamimu karena ridu Allah ada pada ridu suamimu. Ayah, kau pun berpesan padaku, jangan pernah meninggikan suara melebihi suara suamiku, meskipun aku yang benar. Ayah, teringat dulu ketika aku berpamitan denganmu untuk mengikuti suamiku yang harus jauh darimu. Air matamu kembali mengalir deras. Kau berkata, patuhilah suamimu nak, jika nanti di dalam bahtera rumah tanggamu ada ombak-ombak kecil, hadapi ini dengan tegar. Jikapun nanti kau tak sanggup, maka tanganku akan terbuka lebar untuk memeluk-mulak. Ayah, aku tahu kau sangat sayang padaku. Kau tak ingin putri yang kau cintai menjadi terluka. Aku tahu kau begitu mengkhawatirkanku. Tapi ya, ayah tenang ya. Jika aku bahagia, aku akan bagi kebahagiaanku pada ayah. Dan jika aku terluka, aku akan selalu katakan pada ayah bahwa aku baik-baik saja. Bukan untuk membohongimu ya. Meski aku tahu, di balik kuratan yang makin nampak di wajahmu dan di balik rambutmu yang sudah memutih, bahumu masih kuat menanti kepalaku untuk bersandar kepadamu. Namun, aku selalu ingat akan pesanmu ya. Kuatlah nak, demi surga yang kau rindukan.